Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Sobat 651 Sava kembali lagi bersama dengan kami untuk mengepas fakta-fakta politik, ekonomi, dan juga informasi yang paling baru di tanah air kita Sedang memanas, demi Gibran jadi cagup DKI, Jokowi disebut-sebut siap singkirkan Megawati dari PDIP, benarkah? Dalam ngajang pemilihan kepala daerah atau pilkada, Presiden Jokowi digabarkan memanas dengan ketung PDIP Megawati Soekarno Putri Hal itu, lantaran menurut pengamat politik Rogi Gerung, Jokowi menginginkan agar anaknya yang saat ini jadi wali kota Solo, Gibran Raka Buming Maju dalam panggung politik untuk jadi calon gubernur atau cagup DKI Jakarta Rogi Gerung menilai bahwa polemik yang terjadi di internal PDIP belakangan ini mulai terungkap Terlebih masalah yang terjadi semakin terlihatnya ketika diadakan berbagai survei Di samping itu, buruknya pengawatan Megawati dalam mendeteksi dinamika politik justru mulai membahayakan partainya Bu Mega tentu ingin agar supaya persoalan internal PDIP sebaiknya gak usah disurvey Sebab kalau disurvey itu terlihat bahwa hal buruk ada di dalam DPP-PDIP itu Jadi kemampuan ibu Mega untuk mendeteksi hal yang secara intuitif sebetulnya membahayakan partai sekarang mulai terlihat Kata Rogi Gerung dalam saluran Youtube miliknya dikutip melalui redaksi pada Senin 10 Januari Apalagi belakangan ini, kata Rogi Gerung, ia juga mengamati sosok Megawati yang seakan-akan menghilang bak di telan bumi Bahkan dalam berbagai serangkaian pernyataan PDIP justru disampaikan oleh sekjen PDIP yaitu Hasto Cristianto Oleh sebab itu, ia menduga bahwa keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Jokowi untuk berpindah haluan dan menjadi oposisi bagi Megawati Salah satu tujuan yang ingin dicapai ialah agar anaknya Gibrani bisa maju dalam pilkare DKI mendatang Keadaan ini yang mungkin menyebabkan Pak Jokowi merasa, yaudahlah mending saya beroposisi pada ibu Mega Jadi sekarang bukannya ibu Mega yang beroposisi kepada Jokowi, tapi Jokowi beroposisi kepada Mega dengan memaksakan sinyal-sinyal melalui lembaga survei supaya Gibrani itu dibawa ke Jakarta Kira-kira itu yang terjadi Rogi Gerung juga menduga ada keinginan dari Jokowi untuk menyingkirkan Megawati Orang-orang kan berpikiran ibu Mega sedang menyingkirkan Jokowi, itu enggak Yang sekarang justru terjadi dan sangat mungkin dugaan saya Pak Jokowi yang ingin menyingkirkan ibu Mega Begitu imbu Rogi Gerung PDIP juga sebut beberapa nama yang bisa diusung jadi Cakup DKI Diketahui sebelumnya bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya akan mengusulkan sejumlah nama yang bakalan diusung jadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024 Hasto menyebut nama wali kota Solong, Gibran Raka Buming dan juga Menteri Sosial Triris Maharani yang bisa berpeluang untuk diajukan partainya pada Pilkada Mendatang Tidak hanya Gibran dan juga Risma, pihak partai juga melakukan proses kadarisasi di sekolah partai PDIP dan baginya orang-orang tersebut juga layak diajukan sebagai calon gubernur DKI Jakarta Menurut dia, keduanya mempunyai potensi yang kuat, lantaran memiliki rekam jejak sebagai kepala pemerintahan di daerahnya masing-masing Burisma dalam kepemimpinan selama dua periode di kota Surabaya mampu menunjukkan perubahan yang cukup signifikan Mas Gibran beliau sudah terpilih jadi wali kota Solong, tentu saja juga harus membuktikan bagaimana kepemimpinan Mas Gibran Kata Hasto kepada wartawan di sekolah partai DPPPDIP Jakarta Selatan Jumat 7 Januari yang lalu Tidak hanya dua nama, ada juga Anas dari Banyuwangi, Hendi dari Semarang, kemudian Pak Kanang dari Kabupaten Ngawi Cukup banyak, begitu imbuhnya Ada dinasti politik genre baru, Gibran diperkirakan lebih kuat dari keturunan Bung Karno Sosok putera sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka, belakangan memang sukses menyita perhatian publik Sempat dihantam dengan isu dinasti politik, sosok yang belum lamanya mengelung sebagai kadar BDIP itu Mampu meraih kemenangan di pilihan wali kota Solo berdasarkan dengan hasil hitung cepat atau real count Melihat manuver Gibran, aktivis Haris Roslimoti memprediksi keberadaan Gibran ini bisa menjadi ancaman di internal BDIP Gibran Raka Buming sebagai dinasti politik genre baru, berpotensi sangat kuat untuk menyaingi dan juga mengalahkan Puan Maharani Sebagai pemimpin sayap nasionalis dalam dua tahun ke depan Begitu kata Haris Roslimoti di akun Twitternya pada hari Selasa 15 Desember kemarin Puan sendiri juga belakangan digadang-gadang sebagai penerus ketua umum BDIP, Megawati Soekarno Putri Ketua DPP-PDIP yang kini duduk sebagai ketua DPR RI ini pun bahkan dijagokan untuk bersanding dengan Prabowo-Sbyanto untuk Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang Namun demikian, bila melihat keberadaan Gibran mampu unggul di pirkada Solo yang juga berstatus sebagai pendatang baru di perpolitikan Haris Rosli melihat ada kekuatan baru yang dia kini bisa menggoyang trah Soekarno Gibran diperkirakan lebih kuat dari seluruh dinasti keturunan Lungkarno Bukan begitu, sob? Tandas Haris Rosli Selain dari trah Soekarno, ternyata dinasti politik Jokowi diperkirakan juga lebih kuat dari SBY dengan AHY Direktur Lingkar Madani Indonesia, Rai Rangkuti juga menilai Dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi Dodo jauh lebih kuat daripada dinasti-dinasti politik lainnya Pernyataan ini merespon rencana puterang sulung dari Jokowi, Gibran Raka Buming yang telah maju dalam pemilihan wali kota Solo 2020 kemarin Tanya itu, penantu Jokowi Bobi Nasution juga berencana bertarung pada pemilihan wali kota Medan Saya pikir dinasti politik Jokowi jauh lebih kuat dibandingkan dengan dinasti yang lain Begitu kata Rai Rai mengaku tak bisa dipungkiri bahwa Gibran dan Bobi memiliki keistimewaan dalam menjalankan diri saat hilkada Sebab keduanya memiliki hubungan darah yang sangat kuat dengan Jokowi Menurut Rai lagi, jika tak ada hubungan darah belum tentu keduanya juga punya keistimewaan mengikuti pil tada Dinasti politik itu kian kuat karena saat ini Presiden Jokowi pun juga masih menjabat Bukan tidak mungkin jika Gibran dan Bobi memanfaatkan popularitas kepala negara Apalagi keduanya tidak memiliki jejak karir politik Beda cerita kalau Jokowi sudah tidak jadi prasedan lalu mendorong anaknya atau membiarkan mereka terlibat dalam politik Ditambah dengan faktanya Gibran maupun Bobi tidak punya karir politik yang boleh disebut menumpang pada popularitas Jokowi Ia juga mengatakan pencalonan Gibran dan Bobi pada pil kada sekarang ini berbeda dengan pencalonan putera Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Yaitu Agus Harimurti Yudhoyono pada pil kada DKI tahun 2017 yang lalu Sebab saat itu SBY sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden Pencalonan Gibran dan Bobi disebutkan merupakan komplit dinastinya dari semua variabel Pertama tentang hubungan darah, sedang menjabat, tidak punya basis politik dan menanggu keuntungan dari popularitas bapaknya Seperti diketahui bahwa sejumlah hasil perhitungan cepat lembaga survei telah menunjukkan Gibran diperkirakan mendulang suara lebih dari 80% di Solo, Jawa Tengah Sementara untuk di Medan, Sumatera Utara, Bobi telah diperkirakan unggul dengan lebih dari 50% suara Data partisipasi pemilih juga belum dipublikasikan Baik Gibran dan Bobi yang diusung oleh PDIP Sama-sama menggeser kadar PDIP yang awalnya diunggulkan untuk posisi calon wali kota Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tolipi mengatakan Sejarah Umum Bilkada 2020 menunjukkan dinasti politik yang menguat juga tercermin dari pencawanan Gibran dan juga Bobi Namun, seorang peneliti lembaga survei menyebut keberasalan Gibran dan Bobi belum bisa dianggap sebagai dinasti politik Karena tak meliputi relasi di legislatif ataupun juga judikatif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!